Rocky Gerung selalu mengklaim orang lain dungu, bodoh, tidak memakai logika. Tapi sebagai orang yang tidak seperti itu, Rocky bukannya memberi pencerahan, melainkan justru sebaliknya memanfaatkan kebodohan itu dengan narasi-narasi yang lebih menyesatkan. Itu selalu dikatakannya ketika dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya muncul masalah hukum di area publik. Soal pernyataan bajingan tolol atau bajingan pengecut misalnya, hal itu dikatakan dengan intonasi tertentu, dengan diksi tertentu. Di depan masa buruh di Bekasi 1 Agustus 2023, disertai ajaan untuk yang merasa terpanggil melakukan aksi menegakkan kebenaran, yakni berame-rame datang mewakafkan diri ke Jakarta. Pada tanggal 10 Agustus 2023, Rocky melakukan provokasi politik. Tidak ada kaitan dengan kegiatan seorang akademisi. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, se dunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga, kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. So, yang marah atas ucapan Rocky ini, mestinya fokus pada soal ajaan melakukan aksi masa yang dibumbui kata-kata bajingan itu. Bukan soal penghinaan dengan kata-kata itu, apalagi Rocky Gerung memprovokasi sesiapa yang sadar akan panggilan sejarah agar mewakafkan diri mereka untuk bergerak melakukan perubahan. Dengan cara apa? Aksi masa. Aksi masa untuk apa? Sudah berang tentu menekan pemerintah yang berkuasa berkait keputusan-keputusannya. Di situ, Rocky yang orang lebih pintar dari siapapun, sekali lagi bukannya melakukan pencerahan, tetapi mengakalbulusi, memprovokasi. Termasuk ia juga tega melakukan pembohongan atas pengetahuannya. Ia mengaku kuliah di tiga fakultas sebelum akhirnya menyelesaikan S1 di jurusan Filsafat FS UI tahun 1986. Bagaimana cara dan waktunya tidak dijabarkan, tetapi katanya ia punya banyak jaket kuning UI. Itu menyiratkan ia ingin mengatakan mendaftar sebagai mahasiswa baru di beberapa fakultas. sebanyak fakultas yang diikuti. Kita tunggu penjelasan dari Rocky. Yang pasti, ia dosen tidak tetap di UI untuk tiap satu semester saja. Ini menurut penjelasan HUMAS UI, kontrak diperpanjang jika diperlukan. Selama 15 tahun sebagai dosen UI, jika berakhir 2015, artinya dimulai dari sejak tahun 2000. Tetapi tidak dengan sendirinya 15 tahun berkarir karena tergantung kebutuhan kampus. Dikatakan honornya tidak pernah diambil. Kesannya Rocky tidak butuh duit. Kalau kita tahu berapa besaran honor dosen tidak tetap, sangat kecil, sangat jauh dibanding pendapatan Rocky Gerung sebagai konsultan, penulis, atau narasumber di berbagai forum diskusi. UI tidak memakainya lagi lantaran juga ada aturan pengajar di UI minimal S2. Tapi ketika Rocky mendaftar S2 di STM Driyarkara, ia tidak melanjutkannya. Apalagi setelah 2017, ia melanjut lewat Indonesia Lawyer Club yang agaknya disukai sebagian aktivis pergerakan, terutama mahasiswa. Pandangan-pandangan kritis dan oposan Rocky memenuhi selera pasar para mahasiswa. Ketika berperkara dengan kitab suci adalah fiksi, ia kemudian melakukan pembedaan melalui medianya sendiri, menghindari diskusi terbuka. Tetapi ketika sebagai narasumber di berbagai forum mahasiswa, ia manfaatkan untuk disclaimer, diselipkan dalam orasi atau pengantar diskusi. Namun tidak muncul hal itu dalam diskusi. Jikapun ada yang bertanya dan mendebat, Rocky menyodorkan argumen yang anti-argumen. Menutup kritik. Dalam hal debat, Rocky selalu diuntungkan oleh posisinya sebagai narsum dan dibatasi waktu. Bukan hanya itu, termasuk strategi tampilannya memakai peci dan kadang bersarung. Seperti yang dilakukan di Universitas Darul Ulum Jombang sehari setelah muncul istilah bajingan tolo dan bajingan pengecut pada awal Agustus 2023. Ia menjelaskan arti kata bajingan yang menurutnya mulia di mata Tuhan. Mengutip hasil riset mahasiswa S1 yang skripsi itu menjadi rujuan majalah nasional geografik. Saudara-saudara, ini sudah tampak ilmiah meyakinkan nasional geografik yang dimaksudkan, yang disebutkan itu majalah edisi Indonesia dikerjakan oleh jurnalis Indonesia yang pasti juga dengan kualitas standar Indonesia pula. Apalagi nasional geografik online yang berbahasa Indonesia yang gratisan pula yang kualitasnya juga sama dengan banyak media online yang ada di Indonesia. Saya masih menduga-duga karena belum ketemu skripsi yang disebut mengenai akronim bajingan itu. Saya menduga akronim bajingan barulah muncul dalam komunitas para bajingan di Bantul dan DIY tahun 2018. Ini komunitas para pemilik gerobak meski sebagiannya adalah kolektor gerobak atau anak turun kusir gerobak bukan lagi sebagai profesi karena moda transportasi ini sudah tersingkirkan oleh kendaraan bermesin. Mereka lah yang mengkreasi kata bajingan yang artinya dulu sopir gerobak dengan kepanjangan yang tampak dicari-cari dari anyan memen kata bajingan otak atik gato dalam logical falasi masyarakat kita masyarakat yang sering dihina hina oleh Rocky tetapi kini berbalik dipakai sebagai sumber referensi hanya untuk membelah diri menghindari tuntutan hukum atas kata itu munculnya kepanjangan kata bajingan yang sangat religius itu saya pikir sebagai upaya komunitas bajingan untuk mereduksi makna negatif bajingan itu sendiri soal kata bajingan dalam makian sebagai sesuatu yang negatif atau seruan yang positif misal menunjukkan keagrapan tentu tergantung diksi dan intonasi pengucapannya dalam orasi Rocky di Bekasi itu apakah kata bajingan itu menggambarkan karakter yang mulia atau setidaknya menjelaskan seruan keagrapan itu makian sementara itu pada tahun 1940 dan 1949 kata bajingan dalam pandangan masyarakat Yogyakarta hingga Banyumas Jawa Tengah dipakai sebagai penggambaran yang negatif karena ketidaktepatan dalam soal waktu kerja hal ini terjadi di samping lambannya sapi menarik gerobak juga karena resiko pekerjaan para sopir gerobak yang disebut bajingan itu dimana banyak perampok jalanan para sopir gerobak artinya juga dituntut sebagai pemberani berani berkelahi kata bajingan lebih merujuk pada karakter seseorang yang profesinya sekeras yang disebut para preman orang bebas sebagaimana di jaman kolonial Belanda di Indonesia dalam Max Havelar yang ditulis Montaturi tahun 1860 makna kata bajingan adalah negatif yakni sebagai orang yang tidak bertanggung jawab liar tidak bisa diatur bohemian jika ia mulia mengantar makanan atau dipakai untuk membantu para grill jawan kemerdekaan kita seperti dikatakan Rocky situasi jamannya memang memungkinkan semua itu terjadi saya betul-betul ingin terus mengulang memposting masalah ini karena banyak media platform medsos mengutip-kutip pembeloan makna bajingan versi Rocky ini kutipan Rocky bukan demi ilmu pengetahuan melainkan demi penyelamatan dirinya dari Tuntuk Tartuk meskipun dalam ranah politik yang pro Rocky Gerung dan anti Jokowi penjelasan ini tidak akan mempengaruhi mereka seperti ketika kasus TGB Tuan Kuguru Bajang yang semula dipuja kelompok 212 dan kalangan Islam aliran Salawi artinya semua salah Jokowi mereka tahun 2014 mau mencapreskan TGB sebagai tandingan Jokowi namun manakala TGB justru mendukung Jokowi ia dikafir-kafirkan TGB Tuan Kuguru Bajang seorang ustad berbalikan dengan Rocky Gerung tidak peduli apa agama Rocky dan tidak betul dibula bahwa Rocky Rocky Gerung pernah mengatakan kitab suci termasuk Al-Quran adalah fiksi kelompok Islam Garis Salawi yang anti Jokowi alih-alih marah malahan memposisikan Rocky Gerung sebagai ustadz dianggap Islam minus syahadat glorifikasi itu kemudian dimanfaatkan Rocky dengan menambahkan kostum tampilannya tiap diundang di forum atau komunitas Islam dia memakai PC dan sarung disitu politik memang acap menyesatkan pikiran kita tapi mengutip Rocky Gerung sendiri memang hanya orang dungu yang bisa disesatkan termasuk disesatkan pikirannya oleh nalar Rocky Gerung itu sendiri Tragedi Terima Terima